Bersama kami di CNBC Indonesia dan masih dari Nusa Dua Bali, saya masih bersama Bapak Kartika Wiryad Mojo selaku Wakil Menteri BUMN 2. Pak Tiko kita lanjutkan kembali diskusinya, tadi kita sudah berbicara terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk literasi digital. Tadi ada peran yang begitu besar juga yang dimiliki oleh BUMN khususnya di bawah Pak Tiko dan di satu sisi juga kita ketahui bahwa upaya digitalisasi ini membutuhkan infrastruktur yang memadai. Seperti apa Pak upaya untuk membangun infrastruktur ini? Jadi justru membangun infrastruktur ini yang paling berat, di Telkom kita beruntung mereka punya kapasitas untuk capex besar ya. Jadi kita sudah capex selama 5-10 tahun terakhir ini membangun, sekarang ini kita ada 170.000 km fiber optic yang sudah kita pasang. Itu 4 kali keliling bumi, termasuk itu kan dikaitkan dengan pala-paling timur, barat dan tengah ya. Kemudian kita sudah pasang 250.000 BTS, termasuk di pulau-pulau terluar ya, di daerah remote area seperti di hutan. Nah Indonesia kalau kita bayangkan dulu, itu melihat geografinya almost impossible. Tapi ternyata setelah kita kerjakan 5-10 tahun, ternyata ini hampir semua daerah di Indonesia sudah bisa kita jangkau, bahkan daerah terluar. Mungkin sekarang kita bisa bilang 95% sudah tercover. Sehingga black spot itu sudah sangat rendah sekali, black spot di Indonesia. Dan ini menariknya kan 4G-nya juga jalan. Artinya kita bukan hanya di kota besar, bahkan di desa pun 4G jalan. Nah ini membuat kita ini jadi punya akses untuk menginklusikan banyak orang ke dalam konektivitas digital kan, karena infrastrukturnya jalan. Nah ini tentunya Telkom juga akan mendapatkan benefit karena nanti tentunya data streamingnya, penggunaan pulsanya juga meningkat. Nah ini Indonesia harus bersyukur juga bahwa kita ini sebagai negara archipelago yang dibikin kompleks, ternyata kita berhasil membangun konektivitas. Nah berikutnya ini nanti bagaimana kita memprofit juga fasilitas dalam bentuk seperti data center, cloud. Karena ke depan pun kalau nanti ekonomi makin booming, ini kan butuh juga server, cloud. Dan ini bukan hanya untuk perusahaan besar, bahkan untuk perusahaan startup dan juga perusahaan SME juga, perlu juga. Nah ini kita lagi rancang di Telkom bagaimana data center Telkom yang kedepannya juga kita scale up, dan bukan hanya serving corporation, tapi juga menservis juga FSME maupun startup termasuk cloudnya. Nah ini yang nextnya kita akan inovasi ke arah sana. Nah dalam event G20 kali ini tentu ini menjadi suatu kesempatan besar juga ya Pak bagi pemerintah untuk melakukan kerjasama B2B maupun juga G2G terkait dengan seperti apa pembangunan infrastruktur teknologi ke depannya, digitalisasi ke depannya. Sejauh ini seperti apa Pak? Mungkin hasil dari kerjasama atau mungkin dari diskusi yang sudah dibangun dengan pihak asing. Jadi sebenarnya kalau terkait investasi, kita tidak spesifik di G20 saja. Tapi kita memang dari awal tahun lalu, kita sudah melakukan program untuk melakukan program investasi secara masif. Jadi seperti Pak Erick Toir sampaikan bahwa salah satu tujuan kita adalah membuka peluang investasi. Memang di 1-2 tahun pertama kita lebih fokus pada restrukturisasi dan transformasi, sekarang kita mulai buka. Nah sektornya macam-macam, kalau di tempat saya sektor yang sedang kita buka lebar ini, port ya, pelabuhan ya. Airport kita akan buka juga, kita sudah ada kemarin dengan GMR di Medan, ini sedang kita akan buka Soekarno-Hatta juga. Kemudian tol route, mungkin sudah dengar ya, tol route sudah begitu banyak, tol route yang kita lakukan aset recycle. Dan ini membuat dunia investasi kita tiba-tiba sangat bergairah ya, karena tadinya lebih banyak orang investasi di pasar modal, sekarang mulai banyak investasi di aset. Dan ini saya rasa menarik karena tadinya banyak investor yang ragu-ragu apa iya BUMN itu akan memberikan ruang swasta untuk masuk aset-asetnya. Dan sekarang kita buktikan, karena kita ini ingin kolaborasi dan kita juga ingin meng-crowd in private sector investment, terutama investment dari luar negeri. Bahasanya crowd in ya, jadi kita tidak meng-crowd out tapi meng-crowd in. Nah ini nanti ke depan harusnya tercipta environment yang ideal, di mana kita punya akses ke market, tapi kita bisa membawa capital dari luar negeri dan eksperisi luar negeri untuk meningkatkan layanan maupun mendapatkan akses untuk pendanaan jangka panjang. Ini kan soalnya kalau kita ngomong pebiayaan untuk airport, untuk tol, untuk data center, ini membutuhkan jangka panjang ya, memang di Indonesia terbatas. Nah ini akan terus kita jalankan, ini dalam waktu dekat saya akan melakukan roadshow juga, ada tiga transaksi yang kita ingin dorong. Pertama adalah kita ingin melakukan satu proses untuk ini sudah terjadi, melakukan pegabungan Transjawa-Toll Route menjadi satu holding dan kita akan lepas kepemilikan sebagian saham di Transjawa-Toll Route. Ini di Ciasa Marga, itu satu yang seksnya besar dan ini untuk toll route sudah operasi dan operasi di Jawa sehingga memang traffic-nya bagus. Yang kedua, data center, saya sudah bilang tadi bahwa data center ini jadi salah satu inisiatif kita karena memang lagi seksi-seksinya, dan kita sedang proses untuk menggabungkan data center under Telkom, ada beberapa yang kita gabungkan, dan kita akan cari partner, kemudian kita juga akan cari satu investor untuk bisa masuk di sektor data center ini sebagai financial investor. Yang ketiga adalah airport, ini khususnya yang kita akan dorong Sekarang Hatta. Karena kita lihat Sekarang Hatta ini sekarang sudah kapasitasnya sudah berat, nah kita harus investasi untuk memperluas lagi. Tapi tadi dari berbagai sektor yang ada begitu, yang sebetulnya pemerintah masih merasa investasinya kurang di bidang apa sih Pak sebetulnya? Ya dulu kan justru yang kurang di infrastruktur ya, yang menarik ini sekarang dengan kita buka ini malah banyak yang masuk. Jadi ini menariknya dana pensiun dari Kanada, dari Belanda, tertarik ya termasuk Singapura, GIC juga masuk Indonesia kan. Dan memang yang ke depan masih perlu lebih banyak lagi nanti di sektor-sektor hulu juga. Seperti di mineral, smelting ya, dan yang paling berat nanti seperti yang tadi kita bahas, renewable sector itu. Jadi memang ini kalau kita lihat sebenarnya Indonesia not bad lah, karena kan kita kalau investor asing kan di sektor retail, property, kan udah masuk, manufaktur. Nah sekarang kita masuk ke sektor-sektor yang lebih hulu kan, investruktur, ya pelabuhan, airport. Ya memang nanti kalau kita makin dikenal dan makin banyak orang yang tertarik, ya makin banyak investasi yang lebih jangka panjang lagi yang mungkin akan orang tertarik. Khususnya memang yang seperti renewable sector ini, ini yang kita harapkan nanti menjadi katalis ke sana juga, digabungkan juga dengan dana-dana dari G2G juga. Nah berkaitan dengan isu lingkungan, kita ketahui juga bahwa dana reksa juga meluncurkan program Indonesia Water Fund. Seperti apa sih Pak ini sebetulnya? Ya, jadi water itu banyak yang gak sadar bahwa Indonesia ini ke depan sangat membutuhkan investasi di sektor air bersih. Ya kita bisa lihat bagaimana banyak masyarakat Indonesia yang tidak punya akses ke pump, dan tidak punya akses ke air bersih, yang gak harus beli. Dan belinya mahal sekali, sama kayak beli bensin. Nah ini karena kita selama ini kurang investasi di sektor air, baik di hulunya, untuk melakukan perbaikan di catchment area di hulu, pemipaannya, sampai dengan kelas malnya, waktu dikirim dari air baku ke rumah-rumah penduduk. Nah ini selama bertahun-tahun memang jarang investasi sektor swasta di situ. Nah karena kita punya presence di Indonesia dan punya banyak hubungan dengan para Pemda, Pemkap yang mengelola ini, karena ini levelnya Pemda Pemkap nih, bukan di level nasional. Nah kita berharap nanti kita ingin membangun satu model yang sustainable, di mana kerjasama antara KPBU ini ya, kerjasama antara private dengan pemerintah, dan dalam belinya pemerintah daerah ini bisa saling menguntungkan. Nah kita mencoba menjadi katalis di situ, bersama-sama dibantu juga dengan PII, bersama-sama penjamin, dan ini sudah ada pemerintah investor, kita akan bikin tiga fund. Nah ini mungkin akan ada yang masuk ke air baku saja, ada juga yang akan masuk sampai dengan ke last mile-nya, ke PDIM-nya. Pak Tiko ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, kita sering dengar begitu ya bahwa di tahun 2023 ini penuh tantangan, ada resesi global juga di depan mata, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo, ini adalah perfect storm begitu, strategi yang bisa dilakukan oleh Kementerian BUMN menghadapi situasi ini, khususnya di bawah Pak Tiko begitu terkait dengan industri perbankan, keuangan, dan juga pariwisata, infrastruktur, seperti apa? Kita yang pasti yang pertama harus bersyukur bahwa Indonesia ini mempunyai beberapa engine pertumbuhan yang besar. Jadi kita punya ekspor, komoditas, kita punya juga pertumbuhan konsumsi domestik, dan ada pertumbuhan investasi. Nah ini tiga-tiganya di Indonesia sedang doing very well. Oleh karena itu kalau kita lihat pertumbuhan kita kemarin di triwulan 2 pun kan bagus, triwulan 3 pun bagus juga. Nah ini memang saya rasa Indonesia kalau kita lihat prediksi dari IMF pun, dianggap negara yang mungkin tahun depan pun masih bisa tumbuh mungkin di kisaran 4,5-5 persen. Bahkan mungkin bisa 5 persen plus kalau misalnya komoditas tidak turun harganya. Nah jadi itu pertama kita pasti syukuri karena kita punya banyak engine pertumbuhan yang saling melengkapi. Nah tapi apa yang harus kita jaga? Kita jaga pertama bagaimana monetary dan fiscal policy kita harus prudent, supaya tidak terjadi capital outflow. Nah saya rasa BI, Kementerian Keuangan sudah berkomunikasi dengan baik, sehingga kalau kita lihat capital outflow kita terbatas sekali. Bahkan bursa efek Indonesia mungkin salah satu yang best performing in the world, artinya apa? Orang di luar negeri percaya bahwa kredibilitas kebijakan kita baik. Sehingga percaya bahwa ada sustainability, makanya dari sisi bursa efek kita doing quite well. Current kita pun juga kalau di compare secara pelemahan terhadap US termasuk yang performing well juga. Ini saya rasa good sign ya. Nah yang kita harus terus waspada adalah likuiditas. Bahwa likuiditas dalam negeri harus terus jaga, sehingga pelumas untuk pertumbuhan harus terus ada. Nah ini tentunya kerjasama antara BI dengan perban kan. Nah saya kebetulan masih ketua perban juga ya bagaimana menjaga supaya likuiditas dalam negeri ini terus bergerak. Memang yang menjadi tantangan besar likuiditas falas. Karena memang likuiditas falas ini setiap kali terjadi outflow terbatas. Nah ini kita harus terus mencari sumber-sumber pendanaan baru jangka panjang falas. Tentunya dengan percayaan antara BI dan juga berhati-hati dalam mengembangkan kredit falas. Ya tentunya hanya kalau yang memang produksinya falas juga. Kalau kredit yang memang bisa rupiah, ya ekspresinya rupiah ke depan. Nah ini tentunya perlu kita lakukan dan untuk yang sudah punya exposure, hedging khususnya ya. Jadi memang ini yang perlu kita terapkan bahwa selain kita menjaga likuiditas, khususnya likuiditas falas, juga mulai memberikan ya paling enggak partial hedging supaya tidak terkena karansiris yang besar. Tadi ke aset-aset safe haven juga ya Pak, ya tadi salah satu ya emas seperti yang tadi disebutkan di awal ya Pak Tiko ya. Oke artinya optimistis ya Pak dari kementerian BUMN terkait? Cautiously optimistic. Jadi optimis tapi mesti cautious. Artinya kita harus prudent dan harus menunjukkan bahwa kita melakukan effort untuk secara prudent mengelola stabilitas. Ya tetap dengan hati-hati tentunya. Terima kasih Pak Tiko atas diskusinya. Terima kasih sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.